Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini, gue mau full review produk serum terbaru dari Something Produk yang gue maksud adalah Something 10% Lactic Plus Glicolic Peeling Serum Exfoliating Serum dari Something yang bisa ngebantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati ya teman-teman Sebenernya dia punya 2 serum, satu lagi ada yang 10% Mandelic Acid kalau nggak salah Itu buat yang pemula gitu Tapi karena kemarin gue bikin pooling dan yang menang untuk yang Lactic Plus Glicolic ini Jadi gue putusin untuk beli dia dan gue udah nyobain sekitar 3 mingguan teman-teman Jadi gue udah cukup tau hasilnya di kulit gue kayak gimana Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke full review-nya Seperti biasa, gue untuk mengawali video kali ini mau nge-review dari segi packaging dulu ya teman-teman Untuk packaging khas untuk serum-serumnya Something dimulai dari seri Something Skin Solver Bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman Botol kaca dan dia tipekannya pump Pumpnya ini bisa di-lock dan juga di-unlock Jadinya super aman banget dari namanya bocor-bocor Ini lagi gue unlock jadi susah buat mencet ya teman-teman Kalo kalian pake tinggal dibuka aja locknya dan nanti gak piket dan tuangin produknya Dijual di Rp131.000 untuk kapasitas 20 mili Memang kalo untuk produknya Something harganya udah di segitu ya teman-teman ya di atas Rp100.000an Oke, sekarang kita bahas dari segi tekstur produk Kalo kalian bisa liat ya tuh teksturnya berwarna biru dan birunya tuh bening ya Gue mau sekalian aplikasi di kulit wajah gue biar teman-teman bisa liat kalo saat dipake kayak gimana ya By the way dia tuh tipikal peeling serum yang leave-on Artinya bisa kalian diamkan di atas kulit wajah Gak perlu kalian bilas ya teman-teman Beda dengan peeling serumnya Something yang pertama Itu kan memang harus di-wash off ya Harus di-bilas Sedangkan untuk yang peeling serum yang laktik plus gelikolik 10% ini gak perlu di-bilas Rasurnya sih dia gel berwarna biru Tapi masih super watery teman-teman Kalo kalian ratain Dia masih Gampang banget Gak lengket walaupun dia memang udah terasa gelnya ya Agak sedikit wangi Tapi gue lupa deh setau gue dia kayaknya gak pake perfume sih Dan perlu kalian ingat peeling serumnya Something ini hanya bisa dipakai di malam hari ya teman-teman Dan bisa dipakai mulai dari usia 17 tahun Kalo kalian yang masih muda yang masih ABG nih yang di bawah 17 tahun Kalian bisa pakai yang Mandelic Acid ataupun peeling serumnya Something yang lama Itu bisa dipakai mulai dari usia 11 tahun Hasil akhirnya kayak gini teman-teman Kayak muka berminyak gitu Akan kayak glowing parah Memang wajar ini untuk produk peeling serumnya Something yang teksturnya seperti ini Bukan tipe kal yang akan cepat menyerap Dia akan menyerap secara perlahan ya teman-teman Saat dia kasihin gak lengket tapi setelah akhirnya tuh memang agak sedikit lengket di tangan ya Cuma gak mengganggu sih masih oke-oke aja menurut gue Oke sekarang kita mau bahas dari segi kandungan produk Dari namanya udah jelas dia tuh pakai 10% laktik plus glikolik Cuma kalo kita bedah lagi ternyata kandungannya dibagi menjadi 2 ya Glikoliknya itu sekitar 7% Glikolik tuh sejenis AH teman-teman yang bisa ngebantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati Menghilangkan hiperpigmentasi Dan bisa mempercepat proses kayak timbulnya atau tumbuhnya sel-sel kulit baru Jadi kulit jadi kelihatan lebih segar, lebih cerah ya teman-teman Terus kandungan laktik asidnya ada 3% Itu juga masih lumayan tinggi ya Laktik asid tuh bisa ngebantu untuk mencerahkan kulit Masih sama dengan glikolik yang bisa ngebantu untuk mempercepat proses regenerasi kulit Terus laktik asid juga berfungsi untuk menyamarkan kerutan Buat kulit lebih kencang Menyamarkan noda hitam di wajah dan melembabkan kulit Terus untuk kandungan BHA nya dia tuh pakai 1% salis silik asid Teman-teman kalian juga udah paham ya Salis silik asid tuh bisa banget ngebantu untuk mengurangi produksi miak berlebih di kulit wajah Menyembuhkan jarawat, mencegah timbulnya komedo dan juga mengurangi cadangan pada kulit wajah Terus serum ini juga pakai glukonolactone sebesar 3% Glukonolactone tuh sejenis BHA ya teman-teman yang bertindak sebagai antioksidan Glukonolactone juga terkenal bisa ngebantu mencegah kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar UV Terus juga ada kandungan kalendula Bahkan kandungan kalendulanya juga lumayan tinggi ya teman-teman Dia tuh ada di samping glikolik asid Mungkin sekitaran 6% yang gitu Kalendula tuh bisa ngebantu untuk menetralkan radikal bebas Dan mengurangi dampak buruk dari radikal bebas untuk kulit Terus juga kalendula kan terkenal ya sebagai antioksidan Selain itu dia juga ada kandungan pantenol atau provitamin B5 Yang bisa membantu untuk menyembuhkan luka Mengurangi iritasi di kulit wajah Rakyat dia juga pakai allantoin yang bisa ngebantu untuk melembabkan kulit wajah Mencegah kulit dari dehidrasi gitu teman-teman Sejauh yang gue tau serumnya something ini No alkohol, no paraben dan juga no fragrance ya teman-teman Dan juga dia tuh fungal agnesef dan juga vegan friendly Oke sekarang kita ke efek produk Sebetulnya dari something sendiri Dia tuh kasih klaim setelah pemakaian 2 minggu Udah mulai kelihatan hasilnya Tapi gue pribadi sengaja dia lebihin 1 minggu Karena gue bener-bener pengen ngeliat hasilnya di kulit wajah gue Dan juga reaksinya gitu kalau dipakai di kulit sensitif kayak gimana Karena kan dia memang difokuskan buat teman-teman yang udah advance gitu ya Yang udah terbiasa menggunakan produk peeling Baik peeling serum ataupun peeling gel gitu ya teman-teman So far sebetulnya memang serum ini tuh masih aman banget sih Bahkan di gue pribadi yang tipe kulit sensitif Dia tuh gak bikin kulit gue break out Sampai parah banget gitu ya Memang di pemakaian awal Di pemakaian pertama ada reaksi kayak kulit tuh agak gatel ya Cuma itu di pemakaian pertama aja teman-teman Dan setelahnya itu memang timbul beberapa jerawat di area dagu Dan juga di bawah mata gue teman-teman Tapi itu cuma di pemakaian pertama Karena setelah gue rutinin Di pemakaian kedua Dan seterusnya sampai 3 minggu Reaksi itu udah gak ada lagi gitu teman-teman Dan memang gue pikirnya ya saat kulit gue timbul jerawat Mungkin tuh adaptasi pertama Tapi alhamdulillahnya adaptasi di kulit wajah gue juga lumayan cepat Karena memang jerawatnya sendiri gak bertahan lama sih Cuma sehari doang abis itu langsung hilang Dan gue seneng banget gitu Serup ini gak ada reaksi yang aneh-aneh yang gak bikin kulit gue Jadi kayak merah gitu teman-teman Karena sepengalaman gue pake produknya something Terutama yang kandungan eksvaliasinya terlalu tinggi Kayak gue tuh pernah pake serum mereka yang skin solver yang BHA 2% Itu gue gak cocok karena muka gue jadi breakout parah ya Tapi untuk yang peeling serum ini Alhamdulillahnya bekerja dengan sangat baik gitu teman-teman Ternyata peeling serum ini reaksinya oke kok gitu teman-teman Dan memang diluar ekspektasi gue Karena tadinya gue pikir ya akan menjadi peeling serum biasa Tapi ternyata dia tuh bagus banget Terutama buat teman-teman yang pengen teksturnya jadi jauh lebih halus Terus juga komedo di wajah tuh bersih Dan juga bisa ngebantu untuk kayak mencerahkan kulit wajah ya Dia tuh bikin cerah bukan karena dia ada kandungan kayak brightening aging ya teman-teman Tapi karena dia tuh mempercepat proses regenerasi di kulit wajah Jadi kan timbul ya kulit-kulit baru Nah kulit-kulit barga itu yang bikin tampilan kulit wajah kita jadi keliatan cerah dan jadi lebih merata Akan sangat-sangat berguna sebetulnya buat teman-teman yang masih muda-muda nih Yang 25 tahun ke bawah gitu Yang proses regenerasinya super cepat banget Kalau kayak gue yang udah 30an Memang regenerasinya kan agak mulai udah melambat ya Tapi serumnya something ini masih super oke kok Dan masih kelihatan gitu hasilnya di kulit wajah gue Dan gue suka banget terutama sensasi saat pakai Dan juga dia gak bikin kulit gue break up itu yang penting juga sih teman-teman Tes simpulannya untuk sebuah produk peeling serum yang katanya difokuskan buat teman-teman yang udah advance gitu ya Yang udah terbiasa menggunakan produk peeling serum Ternyata produknya something ini masih super gentle kok Masih nyaman banget saat dipakai Di gue yang punya tipe kulit sensitif dan juga berjerawat Serum ini memang bereaksinya di pemakaian pertama doang Tapi proses penyembuhannya juga masih gampang banget Dan setelahnya oke gitu ya Bahkan setelah 3 minggu ini gue masih rutin pakai dia Cuma gue tuh pakainya di selang-selang gitu loh teman-teman Gue pakai dia sekitar 3 hari sekali Jadi gak setiap malam ya teman-teman Kenapa? Karena biar kulit gue tetap ada waktu buat istirahatnya Ada waktu buat calmingnya gitu Jadi gak dipaksa untuk exfoliasi setiap malam teman-teman Ini kalau jadi treatment mingguan dipakai seminggu dua kali atau tiga kali Ini akan bagus banget di kulit wajah kalian Kalau teman-teman mempercepat proses rengerasi kulit Bikin kulit jadi kelihatan lebih cerah Kalau kalian punya jerawat juga bisa ngebantu untuk menyembuhkan jerawat kalian Dan dia tuh juga bisa ngebantu kayak melembabkan kulit teman-teman Overall untuk harganya yang di 100 ribuan ini masih super worth it Walaupun isinya cuma 20 mili tapi akan tetap awet kok Karena kan kita pakainya jarang-jarang ya Gak setiap malam Akhirnya teman-teman begitu dulu full review jujur gue Untuk something 10% lactic plus glycolic peeling serum ini Kalau teman-teman masih ada pertanyaan feel free banget untuk tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar Kalau kalian udah pakai juga please share pengalaman kalian di kolom komentar ya Kalau kalian suka video ini boleh klik tombol like-nya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel gue Dan kita ketemu lagi di video dunia andri dari tweetnya Bye 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 bye